Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka buka suara soal rencana KPU yang akan memberikan teguran terkait aksinya dalam debat pemilihan Presiden 2024 yang dinilai berlebihan. Sebelumnya, dalam debat capres perdana di kantor KPU RI selasa 12 Desember 2023, Gibran tampak bangkit berdiri dari kursinya untuk membangkitkan semangat menonton setelah Prabowo membelanya soal putusan Mahkamah Konstitusi. Gibran mengatakan pihaknya siap menerima teguran dari KPU. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menyampaikan permintaan maaf terkait sikapnya yang berlebihan dalam debat pemilihan Presiden 2024. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum RI mengaku akan menyampaikan teguran kepada tim pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terkait tindakan berlebihan yang dilakukan dalam debat pemilihan Presiden 2024. Sebelumnya, dalam debat capres perdana di kantor KPU RI selasa 12 Desember 2023, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bangkit berdiri dari kursinya untuk membangkitkan semangat penonton setelah Prabowo membelanya soal putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Hashim mengaku teguran itu belum disampaikan. Sebelumnya, diberitakan dalam debat capres Prabowo sempat ditanya capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal perasaannya ketika mengetahui putusan MK terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dinilai melanggar etika. Prabowo lantas melontarkan pembelaan yang pada intinya menyerahkan keputusan untuk memilih kepada rakyat. Usai mendengar jawaban Prabowo tersebut, Gibran langsung berdiri membangkitkan semangat pendukung dan bertepuk tangan dan wajahnya tampak memerah. Tetapi Gibran sempat terlihat diingatkan salah satu tim suksesnya di belakang kursi sebelum kembali menghempaskan dirinya ke kursi. Sampai jumpa di video selanjutnya.